Berikut ini cara mengatasi HP Xiaomi yang tidak bisa menerima panggilan dan melakukan panggilan. Itu biasanya ada tulisan panggilan darurat saja atau ada jaringan tidak bisa melakukan panggilan. Nah, apa saja penyebabnya langsung saja berikut ini. Pertama, kalau kalian yang mengalami hal seperti ini, mungkin kita baru beli HP, coba kalian cek yang namanya e-mail. E-mail HP kalian itu kalau tidak resmi, memang jaringan tidak akan bisa masuk. Untuk itu silahkan cek e-mail dengan cara tekan di menu telpon bintang pagar 06 pagar. Nanti e-mailnya itu bisa kalian cek di Google, ketik saja cek e-mail, nanti ada situs kemenperin.go.id. Nanti pastikan saja e-mail kalian silahkan di cek. Kalau e-mailnya itu legal atau resmi, memang tidak ada kendala. Jaringan pasti masuk kalau kartunya normal. Kemudian pastikan kartunya itu sudah didaftarkan dengan nomor NIC dan nomor KK. Karena kalau tidak didaftarkan, itu tidak akan ada jaringan. Makanya tidak bisa nelpon dan nerima panggilan telpon. Kemudian kalau ada tulisan darurat saja ini, memang indikasi bahwa jaringan operator tidak masuk. Untuk itu silahkan periksa apakah di daerah kalian itu memang sinyal operatornya lagi tidak ada atau cuma di HP kalian. Kalau cuma di HP kalian, coba kalian tukar posisi slot SIM. HP Xiaomi kan slot SIM kan ada dua. Nah, posisi SIM-nya silahkan ditukar. Supaya kita bisa tahu apakah memang kesalahan pada slot SIM atau kartu SIM-nya sudah rusak. Kemudian selanjutnya, kalian kalau ingin merefresh jaringan, coba kalian masuk dulu ke mode terbang seperti ini. Kemudian kalian matikan. Nah, kalian harus keluar ruangan. Kenapa harus keluar ruangan? Supaya jaringannya itu lebih banyak. Kadang ada sebagian HP, penerimaan sinyalnya itu kan tidak bagus. Makanya tidak bisa. Dan selanjutnya itu bisa juga cek kartu kalian. Periksa pulsa, kemudian masa aktif. Kalau masa aktifnya sudah di luar kandang luar resa atau masa tenggang, memang tidak bisa. Kalau tepomsel untuk cek pulsa, menunya itu bintang pagar. 8-3 kali pagar. Kemudian selanjutnya, kadang error di HP kita. Kalau HP yang lama tidak dimatikan, bisa kalian teka lama. Kalian matikan dulu HP-nya. Lalu kalian hidupkan lagi, coba melakukan panggilan. Kadang HP yang error itu gara-gara lama tidak dimatikan. Selanjutnya, biasanya itu kalau di HP Xiaomi, entah Xiaomi bersih lama ataupun baru, ada menu reset-nya. Ini buka reset semua. Hanya reset pengaturan atau jaringan. Ketik atur, biasanya itu ada yang namanya atur ataupun reset. Ketik reset. Atau ketik ulang. Biasanya ada reset, setel. Nah, yang ini setel ulang. Setel ulang, wifi, jaringan, seluler, dan bluetooth. Yang di-reset itu yang ini, tiga ini. Jadi termasuk data selulernya. Pilih reset di bawah. Pilih OK. Nanti itu akan ke-reset. Supaya jaringan HP kita kembali normal. Nah, seperti ini. Kalau kalian masih mengalami kendala, coba kalian masukkan kartu yang beda operator. Apakah bisa atau tidak. Tapi sekarang kebanyakan itu gara-gara e-mail tadi. E-mailnya keblokir karena tidak terdaftar di pemerintah. Untuk itu hati-hati pada saat kalian beli HP. Pastikan kalian cek e-mail dulu. E-mailnya terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, tidak bisa digunakan HP-nya. Cuma bisa digunakan pakai wifi seperti ini. Jadi itu saja. Bagi kalian yang ingin mencoba, silakan. Kalau tidak berhasil, silakan komen di bawah video ini. Semoga informasi ini bermanfaat.